Pemerintah Arab Saudi telah mencabut sebagian besar pembatasan COVID-19 termasuk kewajiban pakai masker di ruang terbuka. Meskipun demikian, Jemaah Haji asal Indonesia disarankan tetap mengenakan masker di ruang terbuka. Menurut Kepala Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Sugianto, pada prinsipnya Jemaah Haji Indonesia wajib tetap taat pada prokes. Jemaah Haji tetap menggunakan masker dimanapun selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Secara umum, Sugianto melihat Jemaah Haji Indonesia cukup patuh dalam hal penggunaan masker selama berada di Saudi. Sugianto melihat langsung ketika melaksanakan sholat jumat di Masjid Nabawi beberapa waktu lalu. Secara umum, Jemaah Haji sangat disiplin tetap menggunakan masker, sementara di Madinah dan Mekah banyak orang dari negara lain sudah melepas masker. Sugianto berharap Jemaah Haji Indonesia tetap patuh menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Apalagi cuaca di Saudi sangat panas dan berdebu. Sugianto juga menolak isu munculnya badai pasir yang terjadi di Mekah. Memang saat ini cuaca sangat panas, namun di dalam ruangan masjid dan hotel udara sangat dingin. Selain mengantisipasi munculnya debu dan terik cuaca panas, masker sangat bermanfaat untuk mengantisipasi munculnya virus penyakit. Jemaah Haji juga harus sesuai dengan anjuran pemerintah agar tetap menjaga prokes selama menjalankan ibadah haji. Tim Liputan AMTV melaporkan.